Intro Merasa di fitnah A sampai Z, Teddy sebut kejanggalan riski Vivian hingga ada orang yang mempengaruhinya Teddy, suami almarhuman Lina Zubaida mengaku sudah memaafkan semua pihak yang menudingnya macam-macam terkait meninggalnya sang istri Perasaan sih sedih Adia Bahagia ada, sedihnya karena pemberitaan yang simpang siur jauh banget saya di fitnah A sampai Z ungkapnya pada Senin kemarin Dia memastikan tidak akan menuntut balik kepada siapapun meski otopsi sudah jelas menegaskan Lina meninggal bukan karena kekerasan Kalau saya nggak ada mau menuntut balik, tegasnya Teddy mengatakan sejak Lina masih hidup dia diberitahu bagaimana anak-anak tirinya sangat baik Sehingga riski Vivian sampai melaporkan meninggalnya sang ibu Teddy menduga karena ada yang mempengaruhi mungkin dari pinggir digosipkan Makanya berbalik harus dimaafin ungkapnya Meski begitu, dia menyebut hubungannya dengan riski baik-baik saja Dijelaskannya kali terakhir berbicara dengan riski yakni pada tanggal 8 Januari 2020 Dan bakal bertemu dengan sulung dari empat bersaudara itu tanggal 12 Februari 2020 Tak hanya baik dengan putra putri dari Mendiang Almarhumel Lina Juga Teddy mengatakan bahwa dia baik dengan mantan suami Lina Zubaida Yaitu dengan Sule Ini disampaikan oleh Teddy saat dia ditanya Akan menyampaikan apa untuk Sule Dia hanya menyinggung soal rencana Sule yang akan menikah Kang Sule mau nikah Semoga Sakinah mawadda warahma Semoga sama pasangan baru juga langgeng pungkasnya Sementara itu kabar rencana Sule menikah memang santer terdengar Adalah seorang pramugari bernama Fani Kuniawati Yang disebut-sebut bakal dibersuntingnya Namun hingga kini kapan tanggal penikahan tersebut belum diungkap ke publik Lalu terkait hal ini guys Bagaimana menurut kalian Terkait Teddy Terkait Risky Dan terkait Sule dalam hal ini Jadi jangan lupa ya Komentar di bawah Tentunya juga like dan subscribe Terima kasih telah menonton